Kita beralih ke Kabupaten Ketapang, Saudara Polres Ketapang mengingatkan pedagang dan masyarakat setempat di sejumlah titik lokasi objek wisata yang tersebar di tiga lokasi pantai yang akan dibuka pada libur Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Mengingatkan soal pelaksanaan protokol kesehatan, Polres COVID-19 menyusul kebijakan 50% kunjungan di wilayah Kabupaten Ketapang yang saat ini merupakan zona kuning penyebaran COVID-19. Polres Ketapang AKBP Uri Antono menjelaskan, ada tiga pantai wisata yang dibuka saat Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah, yaitu Pantai Pecal di Kecamatan Benua Kayong, Pantai Tanjung Belandang, dan Pantai Air Mata Permai di Kecamatan Muarapawan Ketapang. Selain petugas gabungan, gugus tugas COVID-19, para pedagang di sekitar pantai juga diminta mengingatkan pengunjung soal protokol kesehatan. Untuk sistem pengawasannya sendiri, kepolisi yang dibantu TNI, Pol PP, dan instansi lain akan secara mobile dan berjaga di titik-titik pos wisata. Pengawasan tempat wisata ini akan terus dipantau secara ketat sesuai dengan 50% pengunjung dan ketika lebih akan dialihkan ke pantai lain. Selain itu juga melibatkan pedagang yang juga akan membantu mengawasi dan menegur pengunjung yang mengabaikan protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton! Pengawasan dan pedagang diminta mau ikut membantu dalam mensosialisasikan atau ikut mengingatkan protokol kesehatan kepada pengunjung yang datang. Sebab menurutnya hal ini diharapkan dapat memutus penyebaran COVID-19. Untuk memutus penyebaran COVID-19 bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas semua elemen masyarakat termasuk para pedagang. Terima kasih telah menonton!